Intro Sebanyak 5.000 peserta yang berasal dari keluarga Kota Medan, pihak TNI, serta pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dan para biker sepeda mengelilingi Kota Medan. Kegiatan yang langsung dipimpin Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Agus Andrianto, mengelilingi sejumlah titik Kota Medan. Mulai dari lapangan Benteng, Jalan Gatot Subroto, Jalan Diponegoro hingga menuju garis finis di Jalan Imam Bonjot. Usai mengelilingi, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Agus Andrianto, langsung mendeklarasikan pemilu damai tahun 2019 di hadapan ribuan bikers tersebut. Dalam pidatonya, kegiatan ini merupakan ajakan kepada masyarakat untuk tetap damai saat pemilu nantinya, dimana bahwa tahun 2019 merupakan tahun politik besar. Dalam hal ini, peran masyarakat dan polri paling utama untuk menjaga keamanan saat pesta demokrasi. Menurut Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Agus Andrianto, meski Sumatera Utara masuk zona kerawanan dalam pemilu 2019, pihaknya sudah melakukan pemetaan di sejumlah wilayah konflik yang juga dibantu Kodam 1 Bukit Barisan. Sebagaimana kita ketemu bersama? Masalah kerawanan, kita bersama karena sudah memetakan kerawanan, memiliki potensi akibat kontestasi politik yang memang tentu panas, karena elektronik residenya kan cukup tinggi, persaingan bukan hanya antar partai, namun juga interpartai. Kita mohon kepada semua pihak tidak menggunakan isu-isu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa lah terutama. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Melirat, Kiberata TV, Salam Kiberata.